8 jurus jitu membangun mental kaya yang wajib anda tiru Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan Bagaimana caranya untuk membangun mental kaya dan ini wajib anda tiru ya Itu saya bahas di buku saya ini Jurus terlarang menarik uang Tapi mohon maaf buku ini sudah tidak saya cetak lagi Kalau ada yang ingin punya bukunya sudah tidak ada Yang saya sediakan sekarang adalah e-booknya Jadi ada 8 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Gimana sih caranya untuk bisa membangun mental kaya Karena bagaimanapun juga kalau mental kaya kita bangun sahabat Cepat atau lambat kita pun juga akan bisa menciptakan keberlimpahan di dalam hidup kita Sayangnya tidak banyak orang itu sadarkan hal ini Jadi yang dibangun itu adalah mentalnya terlebih dahulu Kalau mentalnya gratisan ya maka yang terjadi adalah hidupnya penuh dengan kekurangan Tapi kalau misalnya mentalnya mental kaya Maka hidupnya itu penuh dengan kekayaan, keberlimpahan dan berkecukupan Oke apa saja sih 8 hal itu Oke yang pertama Yang pertama itu adalah lebih suka membeli daripada meminta Nah ini adalah orang-orang yang mentalnya mental kaya ya Jadi orang-orang yang mental kaya itu adalah orang yang suka ngasih Tapi anehnya begini Orang kaya itu suka ngasih tapi kalau misalnya diminta-mintain itu males gitu loh Ya coba deh anda ya Kalau misalnya diminta-mintai sama orang yang gak jelas katakanlah Bahkan itu orangnya maksa Pasti di dalam naluri anda ini orang ngapain sih Saya gak suka nih diminta-mintain Ibarat kata nih Orang yang ada orang datang terus minta-minta ke anda Itu kan kayak anda itu diatur-atur sama orang itu Tapi kalau misalnya orang kaya itu gak suka diatur-atur Orang kaya itu suka ngasih tapi kalau diminta-mintain itu risih gitu loh Ya tapi ya gak semuanya begitu Sebagian besar begitu ya Yang pertama Jadi suka ngasih ya Tapi gak daripada minta Suka memberi daripada meminta Kemudian yang kedua adalah tidak suka gratisan Tapi maunya membayar Nah kalau misalnya apa namanya Ada orang yang suka apa namanya Menteraktir ya suka nawarin sesuatu Ya Nah biasanya itu adalah orang-orang yang mental kaya sudah terbentuk Ya itu yang kedua Lalu yang ketiga itu adalah pandai bersyukur Dan sedikit sekali ngeluh Orang-orang kaya itu ngeluhnya sedikit Bahkan kalau misalnya ngeluh itu sangat-sangat halus Bahkan tidak seperti orang ngeluh gitu loh Ya Jadi lebih suka bersyukur dibanding ngeluh Ini beda sekali sama orang-orang miskin ya Orang miskin itu kan sukanya ngeluh dibanding dengan syukur Oke itu yang ketiga Yang keempat adalah Suka cari solusi Bukan protes dengan keadaan Jadi orang-orang yang mental kaya itu Dia mencari solusi Ketika ada persoalan yang dicari ada solusi Bukan protes terhadap kondisi dan keadaannya Nah ini mirip dengan keluhan Lalu berikutnya adalah Senang belajar Atau investasi leher ke atas Orang-orang kaya itu Sukanya itu belajar Karena apa? Dia tahu bahwa ketika belajar Maka pemahamannya bertumbuh Ketika belajar Maka ilmunya bertambah Dan disitulah mindsetnya juga bisa berubah Karena mindset berubah Hidup juga berubah Gitu ya Lalu berikutnya adalah Selalu mengakses rasa kaya dan juga berlimpah Nah orang-orang kaya itu Seringkali Merasa bahwa dirinya itu kaya Jadi merasa dulu kaya Baru Merasa dulu berlimpah Baru nanti hidup juga berlimpah Dan berkelimpahan Nah kebanyakan Orang itu terbalik Dia itu Ingin mendapatkan dulu Baru merasa kaya Salah Jadi merasa kaya dulu Merasa berlimpah dulu Baru nanti akan mendapatkan Keberlimpahan Ataupun kekayaan Gitu ya Berikutnya adalah Senang melihat orang lain bahagia Ya Jadi Orang Kalau bahagia itu Senangnya minta ampun Orang-orang yang bermental kaya Bahkan Seringkali Apa namanya Ikut Merasakan Oh Orang itu baru beli kulkas Pasti senang ya Pasti Bahagia ya Tetangga Sebelah itu Baru beli mobil Wah Alhamdulillah Tetangga Punya mobil baru Ya Punya Kendaraan baru Saya ikut senang Dan sebagainya Gitu ya Berikutnya adalah Suka mendoakan kebaikan Buat orang lain Nah ini Ada Berkelanjutan Berkelanjutan dengan tadi Jadi ketika Ada orang yang berlimpah Dan berkelimpahan Senang Bahkan didoain tuh Biar lebih berlimpah lagi Nah ini adalah Orang-orang yang mentalnya Sudah kaya Nah kalau misalnya Anda bisa Membangun Mental kaya Yang barusan saya sebutkan Gak usah Semuanya gak apa-apa deh Berapa poin aja Tadi kan 8 ya Mungkin Anda Bangun 5 poin tadi Yaitu Itu udah lebih bagus Dibanding Dengan Anda Tidak membangun Mental kaya Anda Ketika mental kaya Anda Sudah terbentuk nih Ya Maka hidup Anda Bisa lebih Dimudahkan Secara keberlimpahan Materi Maupun finansial Jadi ya sahabat Jadi Saya Harapkan Anda bisa Mencoba Atau Mulai berlatih Membangun mental kaya Di dalam diri Anda Sebenarnya sudah Saya tuangkan Di sini Kalau misalnya Ada yang Sekali lagi Kalau ada yang Pengen E-booknya Karena saya sudah Tidak lagi Mencetak buku ini Bisa hubungi Nomor kontak Yang ada di video ini Saya doakan Agar hidup Anda Dimudahkan Dan diberlimpahi Saya salam Dan salam berlipah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh